Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kita lanjutkan perjalanan kita dalam rangka membuat kalender sendiri ya disini kalendernya kita akan bagikan tutorial dan linknya dalam format psd dan juga coreldraw oke stay tune terus kita langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman disini saya sudah siapkan ya ada 2 file aja dulu yaitu file cdr ya dan juga ada file psd ya disini untuk file psd nya kita open aja dulu dan juga untuk file cdr nya disini teman-teman yang akan kita bagikan itu template nya jadi disini yang kita bagikan file yang sudah siap pakai dan kita akan coba mengkustom bagaimana si kalendernya itu bisa sampai bisa dipakai oke seperti itu ya oke sebelum ke yang lain kita lihat dulu ya di file psd disini ada 4 ya ini adalah kalender dengan format 2 bulan lalu ada format 1 bulan seperti ini ada juga format 4 bulan dan ada juga format 1 bulan kembali ya perlu diingatkan bahwa disini teman-teman bisa dilihat gambarnya itu sedikit transparan ya ada beberapa atribut juga ada logo kalender disini website nya deskripsi tanggal dan juga icon ya oke disini teman-teman tanggalnya masih tahun 2021 dan kita tinggal update ke tahun 2022 atau selanjutnya oke langkah pertama kita bagaimana cara untuk merubah dari style atau gayanya ya teman-teman cara merubah style nya atau warnanya kita bisa menggunakan dengan hue saturation pada bagian layer disini bisa kita drag ya kalau belum ada bisa masuk ke window lalu ada di layer silahkan dipilih disini ada adjustment lalu ada dipilih hue saturation oke saya dilihat ini ya option nya jadi teman-teman nanti tinggal digeser saja untuk warnanya seperti itu jika menginginkan warna dengan style yang lain kalau disesuaikan dengan kebutuhan atau logo teman-teman atau logo perusahaan ya seperti itu itu untuk mengubah warna selanjutnya untuk mengubah text ya mudah saja teman-teman disini tinggal menggunakan text tool ya jadi tinggal di klik saja seperti ini misalkan sebentar ini di kliknya oke kita bus dulu yang barusan ya nah disini ya pada tanggalnya ini di ungroup dulu ya ada ungroup layer seperti itu oke disini tanggalnya sudah diubah ya artinya warnanya sudah maksud saya sudah tidak menjadi pon lagi jadi kita dibuat baru saja ini kita hidden ya untuk tanggalnya tahunnya maksud saya angkanya lalu kita ganti dengan 2022 ya oke seperti itu kita perbesar saja oke seperti ini lalu ditekan enter untuk warnanya teman-teman bisa dengan cara seperti ini ya kita pilih dulu dengan eyedropper ya disini di klik aja udah dapatkan seperti itu ya lalu kita atur untuk eh ponnya ya oke untuk ponnya bisa disesuaikan misalkan kita menggunakan pon sebentar kita klik dulu text tool lalu dipilih disini ada pada bagian karakter ya pilih ponnya saya menggunakan pon oswal misalkan ya dari oa ini adalah pon oswal seperti itu oke itu cara merubah tahun dan juga bisa merubah deskripsi karakter yang lain sama ya menggunakan tekstul aja seperti itu ini juga sama untuk hal-hal yang lain kecuali yang dibuat menjadi bitmap seperti yang tadi ya jadi dibuat dihapus dulu di hidden atau lalu dibuat ulang itu cara merubah sebuah sebuah eh tanggal ya atau tahun maksud saya merubah tahun dan cara merubah deskripsi selanjutnya kita juga akan memasukkan pada bagian wallpaper di belakangnya ini teman-teman terlihat transparan ya pada bagian belakangnya cara merubahnya kita harus siapkan dulu untuk wallpaper gedung atau perusahaan yang teman-teman akan dimasukkan oke disini saya sudah siapkan ya ada beberapa kita pilih saja salah satu tinggal kita tarik ke dalam photoshopnya ya setelah itu tinggal di enter setelah itu teman-teman pindahkan gambar ini ke area paling bawah caranya bisa masuk pada menu layer disini lalu di drag terus ke bagian bawah oke seperti itu otomatis gambarnya akan ada pada bagian belakang nanti tinggal disesuaikan untuk gambar yang mana yang kira-kira akan dibuat atau akan dimasukkan sebagai wallpaper ya seperti itu itu cara merubah teks dan juga cara merubah tahun sekarang tinggal mengganti tanggal ya oke teman-teman disini untuk tanggal ya ini kan ada ya tanggal 1-31 tentu dengan bulan-bulan juga itu menjadi berbeda ya nah disini sudah ada teman-teman tanggalnya jadi ini masih dalam bentuk teks jadi kalau diklik dua kali ini semuanya masih bisa di edit ya baik satu-satu ataupun di edit secara seluruhan ya disini saya mencontohkannya kita ganti dengan langsung saja ya nanti disertakan link downloadnya juga untuk kalender Excel ya ini adalah kalender Excel dari Office ya ini ada linknya nanti disertakan dan juga ada timedate.com ya time and date.com ini untuk tanggal libur nasional kalau ini untuk filenya linknya nanti tinggal di download saja Anda akan mendapatkan satu buah file dengan bentuk Excel seperti ini masuk pada sheet 2 yaitu kalender tahunan dan tinggal kita dikopas saja tadi januarinya sudah ada ya berarti kita tinggal masukkan yang hari atau bulannya saja caranya kita kopas dulu ya kita copy oke lalu kita buat disini dibuatnya new saja setelah itu kita pilih ada international paper ya kita buat 4 saja tapi teman-teman perlu diketahui bahwa kita untuk resolusinya ambil 72 saja Oke seperti itu dan ini posisinya dibalik ya jadi yang ini 210 dan yang ini 297 Oke kita tekan Oke nah ini sudah ada tinggal kita di paste spesial ya paste spesial Oh maaf kita masukkan saja ke text tool ya klik aja textnya lalu edit dan di paste Oke seperti itu ya ini sudah ada kita teman-teman untuk textnya ya teman-teman silakan diperbesar seperti itu Oke dan ini masih bisa diganti karena ini bentuknya masih dalam bentuk text ya kita klik dua kali aja lalu kita ganti warnanya nah ini adalah sudah masuk tanggal-tanggalnya teman-teman tinggal kita masukkan ke dalam yang tadi ya oke di sini kita tinggal drag aja Iya seperti itu eh ini tinggal di close kalau nanti bulan-bulan yang lain bisa dimasukkan saja dengan cara seperti itu kita drag dulu Oke biar tidak capek ya disitu kan sudah ada tanggalnya berarti kita tinggal di buang saja seperti biasa gunakan text tool di sini ini dibuang ya Oh sebentar kita salami seleksi yang ini ya gunakan text tool ya ini Senin sampai minggunya dibuang Oke setelah itu kita rapihkan ya untuk tanggalnya yang ini tanggal satunya dibuang sama ya seperti tadi gunakan text tool kembali lalu tanggal satunya dibuang saja Oke Iya seperti itu sekarang tinggal kita atur dari tanggalnya ya bisa kita lihat ini untuk tanggalnya kita masuk pada bagian teks atau bagian karakter ya Nah pilih ini bagian karakter lalu kita perbesar ya oke yang bisa lihat teman-teman sudah besar ya itu untuk ukurannya dan untuk spasi kebelakang juga tinggal digeset saja pada bagian yang ini Oke tinggal dikontrol A lalu kita beri dengan style ball Oke seperti itu jadi itu cara merubah tanggalnya kalau untuk ke style yang lain tinggal di teman-teman coba saja pada bagian ini ya pada bagian karakter seperti itu itu untuk tanggalnya untuk tanggal merah teman-teman disini ada ya tanggal merah sudah disediakan jadi tinggal diberi saja warna merah disini masukkan tanggalnya tanggal berapa karena ini sifatnya template ya selanjutnya untuk yang lain juga sama disini seperti yang tadi saja tidak beda jauh ya ini juga tinggal dimasukkan wallpapernya dan ini untuk format dua bulan sama ya tinggal masukkan untuk logonya Oke kita lanjut ke dalam Corel draw ya di sini untuk Corel draw teman-teman ya untuk kledo sendiri itu hampir sama untuk settingnya ya kita coba saja pada bagian yang ini nah ini misalkan nah ini seperti yang tadi ya oke ini tinggal teman-teman di kontrol ya kontrol maksud saya ungroup all saja seperti itu setelah di ungroup all hapus dulu ya bagian tanggalnya kita delete aja seperti itu lalu kita masukkan untuk gambarnya ya gambarnya tadi di wallpaper disini kita tarik dulu ke dalam Corel draw nya Iya seperti itu kita perkecil dulu Oke setelah diperkecil teman-teman silahkan diturunkan ke paling bawah dengan klik kanan lalu ada order lalu ada to back of page Oke sudah ada ya kelihatan ya itunya Oke tinggal diperkecil saja Oke kita sesuaikan dulu bila mana teman-teman ingin angle yang lain tinggal diatur dan bagian yang di luarnya disini kita bisa menggunakan set tool diklik ini juga sama diklik ya sambil menekan sip sekali lagi diklik sambil menekan sip tinggal di drag Iya seperti itu sekarang tinggal kita masukkan untuk tanggalnya cara termasukkan tanggalnya teman-teman bisa menggunakan text tool disini maksud saya untuk di copy aja setelah itu masuk ke dalam Corel draw nya ya dan kita masuk pada edit dan paste spesial Oke kita pilih paste spesial pada bagian text dan oke saja ya oke oke teman-teman selanjutnya tinggal kita perkecil aja dulu ya di sini eh kita hilangkan dulu untuk harinya Oke kalau sudah kita bisa atur untuk kerenggangannya bisa menggunakan disini shape tool ya kalau sudah seperti ini ya dikira memang cukup teman-teman tinggal diubah saja menjadi klik kanan lalu ada convert to curve ya kita perbesar seperti itu disesuaikan untuk harinya biar semuanya sejajar seperti itu itu mungkin teman-teman untuk dibol tinggal diklik kanan aja ya pada bagian outline ya seperti itu oke itu untuk eh Corel draw dan lakukan hal yang sama untuk template atau desain yang lain di update tanggalnya di update juga tahunnya bila diperlukan juga dimasukkan untuk wallpaper perusahaan teman-teman seperti yang saya lakukan pada bagian sebelah kiri ini Oke itu dulu terima kasih sudah berkunjung sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat silahkan digunakan file-nya salam belajar Nesja channel